Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah kembar petang selengkapnya Pemirsa pengusaha tekstil memprediksi serbuan barang impor asal Cina Bakal makin parah membanji diri pasar domestik Bahkan diperkirakan ribuan kontennya barang Cina Bakal menghajar pasar domestik Hal itu disebut sebagai akibat relaksasi aturan impor oleh pemerintah Pengusaha tekstil di dalam negeri menilai Dengan diterbitkannya perlendak nomor 8 tahun 2024 Tentang kebijakan dan peraturan impor Menunjukkan inkonsistensi pemerintah Dalam melindungi industri dalam negeri Khususnya industri garmen, IKM, dan konveksi Pengusaha tekstil kembali menyerah di perintah Presiden Jokowi Pada 6 Oktober 2023 Agar memendalikan arus barang impor Termasuk untuk pakaian jadi Nah, Pemirsa mengapa barang impor asal Cina Yang masuk di INSA dikenal murah meriah Apakah penyebab produk dalam negeri INSA kalah bersaing? Apakah karena permasalahan modal yang terbatas? Untuk mulasnya, kami terhubung dengan Direktur The Future Economic Institute, Bung Iwana Tri Utomo Bung, ini kunjang ganjeng isu bahwa barang impor asal Cina Ini ketika masuk INSA itu dikenal murah meriah Nah, salah satu komoditasnya adalah Industri tekstil dengan produk tekstil Atau TPT Indonesia Apakah hancurnya produk tekstil di Indonesia Tersebut akibat barang impor dari Cina yang sangat murah? Bung Iwana Ya, baik, Bung Iwana Jadi, benar, Bung, bahwa Barang impor asal Cina ini memang sering disebut sebagai faktor utama Penyebab kesulitan produk industri lokal Terutama produk tekstil ya Produk industri tekstil atau TPT itu bisa berkembang Itu dikenalkan ada beberapa alasan utama Yang menurut saja ada dua faktor ya Faktor eksternal dari sisi Cina Dan faktor internalnya itu dari sisi Indonesia Dari sisi faktor eksternal, faktor Cina Produk tekstil Cina ini memang lebih rendah harganya Daripada produk lokal Indonesia Karena biaya produksi termasuk dalamnya adalah upah tenaga kerja di Cina Itu lebih rendah dibanding dengan Indonesia Kemudian mereka mampu memproduksi dengan skala yang besar-besaran Sehingga bisa melakukan efisiensi Termasuk juga dalam hal ini juga memperhitungkan jarak rantai pasok yang sederhana Nah, selain itu produk tekstil Cina ini juga dikenal dengan variasi dan kemampuan yang Mereka dalam memproduksinya itu berbagai macam gitu Dari berbagai jenis tekstil Dan berbagai kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar Kemudian selain dari aspek produksi produknya Industri tekstil Cina ini juga mendapat dukungan yang signifikan dari pemerintah Dari aspek pemerintah ini Pemerintah Cina tentu mensubsidi dan bentuk insentif yang lain Yang sangat mendukung pada industri mereka Hal ini membantu menurunkan biaya produksi Dan meningkatkan daya sain produk mereka di pasar internasional Ya, khususnya di pasar Indonesia ini Selain itu, Cina juga memiliki infrastruktur yang lebih baik Dan teknologi yang lebih maju dalam industri tekstil Yang kemudian tentu ini berkontribusi pada efisiensi produksi Dan inovasi produk Ada pun dari sisi Indonesia sebagai faktor internal Justru malah sebaliknya Indonesia ini tekstil-tekstil yang ada di negeri kita ini Biaya produksinya tinggi ya Termasuk biaya bahan baku, energi ya Dan upah tenaga kerja yang Yang kemudian bisa berdampak pada daya saing produk lokal Menjadi turun Beberapa pelaku industri tekstil-tekstil Indonesia itu Mereka juga mungkin kurang berinovasi ya Sudah terlalu bangga dengan lokal wisdom Dan batik mungkin ya Itu boleh sih Tapi kalau kemudian hanya pasar lokal saja kan Jadi inovasinya tidak sampai kemudian menyentuh pasar dunia Harus kuat memang Selain juga adopsi teknologi yang canggih Dalam proses produksinya juga kurang juga Sehingga kemudian efisiensinya rendah Dan kualitas produknya ya Begitu-begitu saja Selain juga dari aspek Kebijakan dalam hal ini pemerintah Memang sepertinya kurang mendukung ya Pajak terus kemudian Apa Pajak yang tinggi Terus kemudian birokrasi mungkin rumit juga Ini dapat menjadi penghambat Bagi berkembangnya industri tekstil lokal Apalagi kemudian Pemerintah kan sekarang terjebak pada Kesepakatan perdagangan bebas Yang antara Indonesia ASEAN ya ASEAN-CINA Free Trade Area Atau CAFTA ya CAFTA atau A-C-F-T-A itu Itu membuka pasar Indonesia Untuk produk-produk murah dari Cina Tanpa proteksi yang kemudian Produk-produk kita Terhusur oleh Produk-produk Cina itu Termasuk juga Adanya perubahan bermendak itu juga Patut disinyalir ini Dukungan negara ini kemana Sebetulnya ke industri dalam negeri Atau justru malah ke industri Yang itu dari luar negeri Begitu Baik Bungiwana Apa saja Penyebab produk dalam negeri Yang saya kalah bersaing Apakah Permasalahan Kesepakatan sistem ekonomi Dan kebijakan Pemerintah Menjadi penyebab Produk-produk Dalam negeri Sudut bersaing Dengan produk Dari Cina Bungiwana Ya Betul Bungiwana Jadi selain Faktor-faktor teknis Seperti yang tadi Saya sebutkan Tingginya Biaya produksi Termasuk Dalamnya upah Tengah kekerja Biaya energi Dan bahan baku Termasuk Produk dalam negeri Indonesia seringkali Kalah bersaing Dengan produk Serupa Dari Cina Dan negara-negara lain Itu Karena Ada faktor Kesalahan sistem ekonomi Yang diterapkan Di Indonesia Dan Kebijakan pemerintah Yang tidak mendukung Iklim bisnis Dalam negeri Jadi Kesalahan Sistem ekonomi Kapitalisme Yang diterapkan Di Indonesia Ini Menyebabkan Indonesia terjebak Pada kesepakatan Kesepakatan Perdagangan Bebas Seperti tadi Yang saya sebutkan CAFTA itu Cina ASEAN Fitrit Area Kesepakatan ini Menjadikan Indonesia Pada posisi Dimanfaatkan Sebagai pasar Dari ribuan Produk-produk Yang murah Yang masuk Dari Cina Misalnya Smartphone Pakaian Pakaian Perhiasan Mainan Anak-anak Yang dari plastik Itu Terus kemudian Barang-barang Rumah tangga Ada juga Perlengkapan Olahraga Alat-alat Elektronik Alat Itu apa Alat tulis kantor Juga Jadi termasuk Sarangan Transportasi Sampai Kita Dulu kecil itu Sudah kenal Istilah Made in Cina Made in Cina Padahal itu Made in Cina Jadi Kalau Made in Cina Itu Senang banget Kita memakainya Padahal Kalau kita Tinjau Sejarahnya Jadi ekonomi kita Itu dulu Sebelum Menggunakan Sistem ekonomi Kapitalisme Ketika masih Era-era Nusantara Masih berbentuk Kesultanan 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 Mataram Islam Di Yogyakarta Kesultanan Guatalo Di Makassar Terus Ada-ada Buku berjudul Asia Tenggara Dalam kurun Yaga Tahun 1450 1680 Masih Menjelaskan Kejayaan Nusantara Dalam Menguasai Perdagangan Global Di Asia Tenggara Bahkan Lintas benua Karena memang Posisi strategis Nusantara Yang ada Di dua benua Di antara Dua benua Asia dan Afrika Sorry Asia dan Australia Dan di antara Dua samudera Hindia dan Samudera Pasif Itu menjadi Potensi yang Sangat kuat Menjadi jalur Dagang dari Dua daratan Itu bahkan Sampai ke Afrika Sampai ke Eropa Sampai ke Amerika Tapi Sekarang Justru Tunduk Kepada Cina Apalagi Sejak Cina Menguasai Laut Cina Selatan Yang membelah Daratan Melayu Jadi Ini Faktor utama Faktor akibat Diterapkannya Sistem Kapitalisme Dan Meninggalkan Sistem Ekonomi Islam Kemudian Faktor Kedua Adalah Kebijakan Pemerintah Yang Tidak Berpihak Kepada Iklim Bisnis Jerman Negeri Peraturan Menteri Perdagangan Yang Ini Laki-laki Dibahas Oleh Para Pengusaha Pengusaha Mikro Pengusaha Kecil Dan Menengah Itu Sebetulnya Berpihak Kesiapa Jadi Peraturan Menteri Dalam Perdagangan Permendak Nomor 8 2024 Yang Kemarin Disosialisasikan Secara Daring Apa Kepada Pelaku Industri Kecil Menengah Itu Sesungguhnya Menunjukkan Inkonsistensi Pemerintah Dalam Melindungi Industri Dulu Negeri Khususnya Industri Garmen Dan Konveksi Bahkan Kata Dizien Impor Kemendak Itu Kata Pak Arief Itu Atas Ahan Presiden Sebagai Revisi Dari Pemendak Nomor 36 Tahun 2023 Jadi Masih Setahun Peraturan Langsung Diganti Gara-gara Gara-gara Kalau saya Baca Di media Media Itu Ada Penumpukan Ribuan Kontainer Di Tanjung Prio Dan Tanjung Pera Sementara Diproyeksikan Oleh Direktur Asosiasi Perspektif Indonesia Pak Dan Itu Akan Masuk 10.000 Kontainer Yang Membawa Barang Barang-barang Tekstri Dari Cina Masuk Ke Indonesia Sampai Bisa Membalajari Pasar Ini Ini logikanya Bagaimana Begitu Permendak Belum ada Setahun Full Ya 2023 Nomor 36 Itu Kemudian Direvisi Dengan Permendak Nomor 8 Tahun 2024 Ini Gara-gara Di Tanjung Pria Dan Tanjung Pera Itu Numpuk Kontainer Agar Kemudian 10.000 Kontainer Yang masih Di laut Apong Apong Itu Bisa Masuk Mengalihkan Kontainer Yang ada Di Tanjung Pria Ini Gimana Devisi Peraturan Seperti Semuanya Sendiri Jadi Sehingga Wajar Kalau kemudian Ada Semacam Oloh Kalau MK Itu Mahkamah Kaka Kalau MA Itu Mahkamah AD Ini Baru saja Rame Juga Nah Padahal Kalau kita Lihat Dalam Islam Itu Harusnya Perdagangan Luar Negeri Itu Berasas Pada Perdagang Pada Orang Bukan Pada Barang Dagangan Atau Komoditas Siapa Perdagang Luar Negeri Yang Melakukan Perdagangan Dengan Kita Itu Muslim Kha 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 Dari Negeri Islam Kha Dari Negeri Kha 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 Jadi Yang Pasti Allah Itu Sudah Berfirman Di Quran Surah An Isa Ayat 141 Allah Selamanya Tidak Beri Jalan Untuk Mengalahkan Untuk Memuasai Orang Beriman Dalam Seluruh Aspeknya Jalan Apapun Jalan Politik Jalan Budaya Termasuk Jalan Ekonomi Jadi Tidaknya Para Pengambil Kebijakan Ini Termasuk Kita Semua Para Rakyat Ini Menyadari Dibalik Diterapannya Sistem Kapitalisme Ini Ternyata Downloadnya Itu Sangat Besar Sangat Bahas Dan Harusnya Kita Segera Kembali Kepada Diterapannya Aturan Syariah Islam Begitu Bung Baik Bung Iwana Ini Kan Tantangan Produk Made in Cina Ini Sudah Puluhan Tahun Seperti Kemana Dikata Bung Iwana Seja'era Captal Atau Yang Dikenal Para Buruh Dengan Eram Masyarakat Ekonomi Asia Apakah Gara-gara Perjanjian Perjanjian Yang Merugikan Para Pedagang Dalam Negeri Ini Model Captal MEA Apalagi BRI OBOR Ini Yang Membuat Barang Impor Tugian Bebas Masuk Dan Merajai Pasar Dalam Negeri Bung Iwana Lantas Apa Yang Kita Lakukan Ya Betul Bung Jadi Posisi Indonesia Dengan Jumlah Penduduk Yang Nomor Empat Terbanyak Di Dunia Ini Jadi Peluang Bagi Para Produsen Untuk Menyebarkan Produk Produk Untuk Memasarkan Produk 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 Ke Negeri Kita Indonesia Jadi Memang Problemnya Persifat Sistem Jadi Baik Di Level Mikro Seperti Produksi Konsumsi Masyarakat Industri Kecil Yang Kemudian Sadaran Masyarakat Itu Juga Butuh Kita Edukasi Betul Bahwa Di Perjagaan Ini Ada Kejahatan Sistem Kapitalisme Yang Berusaha Untuk Menumpuk Kekayaan Sebanyak Banyak Itu Di Level Mikro Pemerintah Yang Tidak Mendukung Pasar Dalam Negeri Tadi Jadi Termasuk Permendat Yang Tadi Beberapa Waktu Yang Lalu Sebenarnya Pihaknya Kemana Ini Perlu Di Waspadi Juga Apalagi Di Level Global Ketika Diterapkan Sistem Ekonomi Kapitalisme Ini Otomatis Faktor Globalisasi Atau Free Trade Agreement Globalisasi Yang Disitu Membawa Perdagangan Bebas Seperti Yang Sampai Perjanjian Perjanjian Perdagangan Bebas Yang Dikuti Indonesia Itu Ada CAFTA Ada AFTA Asia Free Trade Ada APEC Asia Pacific Economic Cooperation WTO IMF World Bank ADB Yang Masuk MEA G20 Bahkan Akhir-akhir Ini Sepertinya Menggabung Dengan OECD Jadi Gabungan Dari Negara-negara Maju Yang Di Eropa Ini Indonesia Merajuk Pengen Gabung Hanya Gara-gara Pengen Dianggap Sebagai Negara Maju Apalagi Kemudian Proposal Indonesia Maju Proposal Indonesia Mas Tahun 2045 Sudah Di-ACC Oleh Pak Jokowi Masalah Masalahnya Problem Internal Yang belum Selesai Ini Apakah Kemudian Kita Yakin Bisa Maju Jangan-jangan Majunya Maju Semu Apalagi Maju Tapi Halu Ternyata Bukan Lagi Indonesia Emas Tapi Justru Malah Kecemasan Yang Hadir Jadi Menurut saya Ini perlu Dievaluasi Bung Menurut saya Itu Wajib Hukumnya Jadi Falu Bagi Pengpegang Kekuatan Autoritas Wajib Tapi Di wilayah Pemerintah Yang Menjadi Tugas Dan Tanggungjawabnya Karena Sebagai Pemerintah Dia Mengupah ASN Mengupah PNS Pemerintah Tidak Dijeneralisir Sampai Ke pekerja Pekerja Swasta Hanya Saja Karena Problem Pengupahan Ini Tidak Tidak Meluluh Hanya Pada Pengupahan Itu Sendiri Jadi Ada Problem Yang Sifatnya Sistemik Terkait Dengan Keadilan Terkait Dengan Kesejahteraan Masyarakat Maka Menurut saya Evaluasinya Juga harus Bersifat Sistemik Begitu Jadi Seseorang Yang Bekerja Misalnya Bekerja Fisik Maupun Bekerja Konteks Pemikiran Untuk Memproduksi Barang-barang Miliknya Sendiri Ini Tidak Masalah Namun Evaluasi Yang Sifatnya Sistemik Ini Adalah Ketika Seseorang Bekerja Itu Untuk Memproduksi Barang Milik Barang Milik Perusahaan Dengan Kompensasi Atau Upah Nah Disilah Letak Kejadian Kita Harus Kuat Bahwa Ternyata Kapitalisme Memandang Upah Itu Sama Dengan Harga Suatu Barang Tertentu Jadi Upah Untuk Pekerja Itu Dianggap Sama Dengan Harga Sepatu Dengan Harga Laptop Dengan Harga Barang-barang Yang Diproduksi Sehingga Kemudian Disini Ada Ada Sepit Ada Ada Problem Makanya Kemudian Upah Dalam Kapitalisme Ini Yang penting Sekedar Untuk Mencukupi Kebutuhan Hidup Saja Yang Kemudian Disebut Secara Secara Umum Kita Kenal Dengan UMR Upah Minimum Regional Itu Meski Kemudian Akibatnya Dampaknya Adalah Ada Kesenjangan Antara ASN Pegawai Disipil Dan Pekerja Semasa Ada Kecemburuan Ada Gap Ada Ada Jala Padahal Dalam Islam Penentang Upah Projaya Itu Didasarkan Atas Manfaat Yang Dikeluarkan Oleh Bekerja Tentu Dengan Antara Lodim 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 Sehingga Kesejahteraan Seorang dan keluarganya Itu bisa terpenuhi Sejajaranya Begini Pembahasan Upah Ini Tidak Kaitan Dengan Harga Produksi Barang Yang Dihasilkan Mengapa Karena Jika Perusahaan Dapatkan Utung Banyak Berat Perusahaan Bisa Menggaji Karyawan Dengan Baik Namun Jika Perusahaan Sudah Rugi Seperti Sekarang Banyak Perusahaan Perusahaan Yang Kolab Yang Gulung Tiga Yang Terjadi Apa Yang Terjadi Adalah Perusahaan Tidak Mampu Membayar Gaji Karyawan Yang Terjadi PHK Pemutusan Hubungan Kerja Nah Ini Sangat Sangat Adil Padahal Karyawan Ini Juga Memiliki Keluarga Memiliki Ketutuan Dan Sebagainya Nah Kesejahteraan Karyawan Dalam Sistem Islam Menjadi Tanggung jawab Negara Jadi Bukan Tanggung jawab Perusahaan Melainkan Tanggung jawab Negara Meski Upah Tanggung jawab Perusahaan Dalam konteks Kerja Kesejahteraan Karyawan Ini Karyawan Karyawan Ini Tanggung jawab Negara Sebagaimana Negara Pada Umumnya Dan Negara Itu Bisa Mengalokasikan APBN Untuk Kepentingan Ini Jadi Kekayaan Negara Bisa Dihambil Dari Kan Kita Mineral Yang Kemudian Problemnya Sangat Pelih Juga Korupsi Dimana Masya Allah Kemudian Harusnya Pengelolaan Sumber daya alam Itu memang Dikebalikan Juga kepada Islam Sehingga Kemudian Untuk Kalau dalam Islam Sumber daya alam Itu milik umat Albumin Albumin Nuna Suraka Un Anis Salas Alma Wal Kalawan Warnar Ini Seorang Kaum Muslimin Kaum Mumin Warga negara Itu memiliki Tiga hal Api Padang Pasir Dan air Artinya apa Dikiaskan oleh para ulama Termasuk Sumber daya alam Yang mau Lipah Ini Dengan Begitu Warga negara Bisa Menikmati Sumber daya alam Yang melipati Dengan Pengelolaan Negara Yang Yang aman Itu Warga negara Bisa sejahtera Karyawan Yang sejahtera Itu Termasuk ASN Dan Karya padat umumnya Ini Diperhatikan oleh negara Bisa sejahtera Sehingga bisa produktif Bisa memiliki Baya saing Industri yang tinggi Karena Karena dia Kreatif Inovatif Dan Berpikirnya Memang Bisa Kemana-mana Tidak Sebenarnya Itu Itu Pekerjaan Pekerjaan Nah Disilah Negara Juga Dengan begitu Bisa mencoba Susisi Permodalan Usaha Yang membantu Terselarannya Visi Negara Tentunya Dengan Demikian Bisa menjaga Stabilitas Ekonomi Nah Ini Jauh berbeda Dengan kondisi Kapitalisme Sekarang ini Yang kekayaan Sumber daya alam Tadi Hanya Dikmati oleh Diliter orang Saja Dikmati oleh Oligaraki Saja Susisi Hanya untuk Menjaga Agak Berlangsungan Konsumsi Saja Ini sangat Sangat Ironis Memang Ini Sampai Sampai Apa Problem Perikonungan Jemikian Parahnya Yang ini Ya Karena kapitalisme Itu Bung Nananang Baik Terakhir Lantas Apa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Agar Para Produk Selesai Bisa Persaing Dengan Produk Cina Yang Kualitasnya Lebih Baik Dan Jauh Lebih Murah Dan Apakah Memang Seperti itu Bahwa Cina Dari Dari Indonesia Jadi Pertanya Tanya Ya Itu Tergantung Pada Mindset Menurut saya Ada Tiga tahapan Pertama Ya Tahapan Pertama Secara Pilosofis Paradigmatis Jadi Tentu Secara Paradigmatis Secara Pilosofis Tinggalkan Pasar Bebas Kapitalisme Persaingan Yang Ugal Ini Yang Akibat Akibat Diterahkan Kapitalisme Akibat Dibukanya Dibukanya Pintu Impor Yang Besar-besaran Sampai Pasar Internal Negeri Kita Pasar Indonesia Dibanggir oleh Produk-produk Asing Itu Kemudian Tidak Bangga Dengan Produk-produk Dalam Negeri Itu Kan Juga Problem Yang Sifatnya Bangga Dari Paradigmat Ini Di level Ini Kalau Serius Pemerintah Itu Berpihak Kepada Masyarakat Kepada Warga Negara Pembangunan Yang Selesai Maju Sejati Maju Yang Sengguh Sengguh Maka Menurut saya Kesepakatan Terdakar Internasional Seperti CAFTA Seperti MEA Dari Tinggal Keluar Cabut Dari Kesepakatan Kalau Memang Serius Itu Yang 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 Kedua Secara Kebijakan Semua Kebijakan Memang Harus Agam Menteri A Menteri B Menteri C Harus Satu Komando Dalam Melaksanakan Melandaskan Semua Kebijakan Dari Regulasinya Apalagi Kalau Kita Mengingat Atas Berkat Rahmat Allah Itu Kemudian Kita Yakin Negeri Yang Diharapan Bisa Batu Itu Harusnya Diambil Atas Dasar Islam Satu Suara Untuk Kemudian Menantar Negeri Ini Dengan Kebijakan Yang Dilanaskan Pada Agama Islam Ini Mayoritas Benderinya Beragama Islam Kemudian Secara Teknis Agar Produk-produk Indonesia Mampu Bersaing Dengan Produk-produk Cina Yang Sebenarnya Tadi Di atas Sudah Saya Jelaskan Juga Bagaimana Langkah-langkah Strategis Dan Komprehensif Misalnya Meningkatkan Efisiensi Terus Meningkatkan Produktivitas Termasuk Investasi Pada Teknologi Ada Inovasi Dan Penelitian Terus Penguatan Infrastruktur Juga Dukungan Finansial Dan Keperijakan Fiskal Tentunya Dari Negara Tapi Kembali Kepada Paradigma Sesestemik Yang Diterapkan Di Negeri Ini Paradigma Apa Dulu Paradigma Jangan Dijakkan Ekonomi Hukum Saja Yang Indonesia Hukum Bisa Dalam Waktu Dekat Itu Bisa Di Rupa Rupa Penguasa Itu Penguasa Wala Alhamdulillah Baik Terima kasih Pembangunan Atas Semoga 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 Bagaimana Cara Memajukan Indonesia Agar Tidak Didominasi Orang Negara Termasuk Cina Baiklah Semoga Pembangunan Nanti Dalam Perlindungan Allah Amin Saya Anas Sampai jumpa Di Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh